Hai semua assalamualaikum welcome back to my channel nah di video kali ini kita akan bikin brownies kukus yang mekar seperti ini ini anti gagal ya asal ikutin step by stepnya gimana sih cara buatnya yuk kita simak dan tonton videonya sampai habis selamat menonton oke teman-teman kita mulai ya ini kita siapkan wadah dulu lalu kita ayak semua bahan A disini ada 200 gram tepung terigu aku pakai merk kunci biru lalu ada 25 gram coklat bubuk pilih ya coklat bubuknya yang kualitas bagus lalu ada setengah sendok teh garam dan satu sendok teh baking powder disini baking powdernya aku pakai yang double acting nah ini kita ayak semuanya sehingga tercampur rata kemudian disisihkan nah tujuannya supaya si bahan keringnya ini terpurai ya ketika dicampur bahan telurnya lalu kita siapkan wadah lagi kita masukkan dua butir telur utuh lalu kita masukkan 160 ml air putih setelah itu aku masukkan pasta vanila atau vanila cair lalu kita masukkan 200 gram gula pasir ini gula pasirnya aku blender dulu ya lalu kita mixer kurang lebih selama 5 menit setelah kurang lebih 5 menit kita matikan mixernya lalu kita masukkan bahan A nya yang tadi sudah kita ayak ya kemudian ini kita mixer kembali dengan kecepatan paling rendah kurang lebih selama 1 menit atau hingga adonan ini tercampur dengan rata setelah 1 menit kita matikan mixernya jangan lupa pinggirannya kita bersihkan dulu ya pakai spatula kemudian kita masukkan 10 gram SP atau 1 sendok teh penuh setelah itu ini mau aku mix lagi kurang lebih selama 5 menit atau hingga adonannya mengembang dan berjejak ya jangan lupa sesekali pinggirannya pinggirannya kita bersihkan ini aku pakai mixer merk signora di kecepatan 12 ya nah ini sudah mau berjejak oke cukup seperti ini ya kental berjejak ketika diangkat tidak mudah putus lalu kita masukkan setengah sendok teh pasta coklat kebetulan saya tidak ada jadi saya pakai pasta black forest 25 gram coklat cip aduk balik dengan menggunakan spatula hingga tercampur dengan rata oke cukup oke cukup seperti ini lalu kita siapkan dulu cetakan yang sudah dialasi dengan kertas bolu kukus kemudian kita tuang adonannya hingga penuh ya seperti ini saya pakai skop es krim lakukan step ini hingga selesai nah ini ini masih panas ya selagi masih panas kita keluarkan dari cetakannya nah mekar ya teman-teman teman-teman bisa coba di rumah ikuti step by stepnya ini pasti anti gagal nah ini hasilnya mekar cantik ya bawahnya pun dia tidak bantat nah ini kita coba dulu ya tuh lihat bawahnya tidak bantat kita lihat bawahnya tuh matang dengan sempurna tanpa kena semburan air kukusan ini bolunya lembut dan teman-teman wajib coba di rumah oke teman-teman sekian dulu video resep kali ini semoga bermanfaat dan semoga teman-teman semua suka ya jika teman-teman suka silahkan di like videonya di share sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian dan jangan lupa di subscribe sampai bertemu di video-video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye selamat menikmati